Terima kasih, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Menteri, Pak Deten, berserta jajarannya. Pertama, tentu kalau saya lihat laporan keuangan, ini pasti bagus Pak Deten ya, artinya WTP selama 11 tahun, kemudian juga penghargaan. Ini satu hal yang luar biasa Pak Deten. Namun demikian ada beberapa hal Pak Menteri ya, berkaitan BPUM. Tadi sudah sampaikan Bu Evita ya. Ini saya pikir juga menjadi masukan lah buat kita semua berkaitan pola anggaran di Kementerian Koperasi ya. Di sini saya lihat di tahun 2021 penerima kan 12,8 juta penerima dengan nilai 1.200.000 per pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro. Kalau kita mengacu dari ini, harusnya ini kan setiap tahun kan tentu ada peningkatan Pak Deten. Saya ingin dapat gambaran, Pak Menteri, ini sejauh mana sih? Tingkat keberhasilan dari program BPUM dari tahun ke tahun. Kita kan belum diberikan gambaran seperti apa. Kemudian misalnya contoh sederhana di dapil saya nih Pak. Di AC ini penerimanya adalah tahun 2021 ini 291.778. Kita juga minta datanya di mana bisa kita dapatkan nih Pak Menteri. Penting buat kita supaya fungsi pengawasan kita bagus Pak. Sehingga kita akan membantu pihak Kementerian bahwa apa-apa yang belum bagus, apa-apa yang sudah bagus kan kita dorong terus. Saya berharap nanti saya bisa mendapatkan data ini. Jadi sehingga ketika kami turun ke dapil bisa kita cek Pak. Bantuan-bantuan ini tepat sasaran atau tidak? Bantuan-bantuan ini berkembang atau tidak? Yang kedua, penerima tahun 2021 dengan 2022 apakah orangnya itu-itu saja? Ini penting. Jadi sehingga kalau kita hitung, kalau 5 tahun Pak ini kalau dihitung dengan 291.000, ini sudah di atas 1 juta orang kalau kita hitung. Artinya apa? Itu sangat dirasakan maaf. Cuma yang paling penting data Pak. Jangan sampai nanti saya khawatir penerimanya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Akhirnya Alpun tidak dapat. Ini mungkin ada Pak Diputi di sini, saya berharap khusus data. Dan mungkin bukan hanya saya ya, saya yakin teman-teman di Semua Dapil juga bisa mendapatkan data ini. Jadi sehingga pengawasan kita bisa kita support Pak Menteri ini. Supaya betul nggak penerima ini yang menerima ini atau tidak? Betul nggak nilainya 1.200.000 atau tidak? Ini penting buat kita. Jadi sehingga output yang kita harapkan bisa kita dapatkan Pak Menteri. Kemudian saya lanjutkan berkaitan dengan Bu Evita tadi. Menyangkut solistasi. Saya penting Pak Menteri. Kenapa saya merasa, saya kebetulan beberapa tahun kemarin di Komisi 4 Pak Teten ya. Selama ini di Komisi 4 tuh, BIMTEK ini hampir nggak ada Pak. Akhirnya kita dorong semua di SELON 1 antara 3 sampai 4 BIMTEK kita lakukan. Ternyata apa dampaknya Pak? Begitu kita turun, itu luar biasa positifnya. Selama ini mereka nggak pernah mendapatkan itu. Akhirnya mereka tahu bagaimana sih mengembangkan usaha mereka dengan baik, bagaimana membuka akses. Saya berharap ini Teten khusus berkaitan BIMTEK atau solistasi ini penting. Jadi sehingga perkembangan UMKM bisa kita rasakan ke depan. Terakhir tentu kita berharap nanti ada pusat-pusat UMKM di daerah Pak Menteri. Misalnya DKI, ada yang memang betul-betul punya operasi UMKM Pak. Ini bisa sebagai contoh. Kemudian bisa juga mereka memberikan pasar untuk menampung daripada hasil UMKM ini. Jadi sehingga ketika kita lihat, oh saya mau ke tempat paru dibangun, Sumatera Utara, oh ada pusat UMKM yang dibangun di sana. Seperti apa? Termasuk tadi mengarah juga bagaimana packaging, pemasaran, dan lain-lain ya. Saya yakin kalau itu bisa dilakukan, ini tiap tahun ini reportnya lebih bagus Pak. Dan itu keberhasilan daripada Pak Menteri ke depan. Mungkin itu beberapa hal pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.